Larangan menggelar pesta kembang api maupun kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan pada malam pergantian tahun berdampak pada sepinya pembeli petasan dan kembang api di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 50 persen. Penjual kembang api di kawasan Pasar Tanah Abang, Jalan Jembatan Tinggi, Jakarta Pusat terpaksa harus menggigit jari. Tidak terlihat keramaian para pembeli yang biasanya berpuru petasan dan kembang api untuk merayakan pesta malam tahun baru tadi. Usaha para pedagang pun telah membuka lapaknya di panggung jalan, namun tidak juga mampu menarik minat pembeli. Sepinya aktivitas penjualan kembang api disebabkan adanya larangan pesta kembang api atau kegiatan lain pada malam pergantian tahun yang bisa menimbulkan kerumunan sebagai upaya pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Larangan tersebut dikeluarkan demi mencegah penyebaran COVID-19 varian baru Omikron. Omset pendapatan para pedagang pun menurun drastis bagi mencapai 50 persen. Dari Jakarta Pusat Rangiston, Sanjaya Air News, Maborgan.